Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meninjau Pasar Induk Lambaro, Kecematan Ingin Jaya, Kamis Siang, 26 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, ia didampingi Penjabat Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, SSTPMM. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki bersama PJ Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto, terlihat berdialog dengan para penjual dan pembeli yang berada di Pasar Induk terbesar di Kabupaten Aceh Besar itu. PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menjelaskan peninjauan Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, merupakan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi dan pemantauan harga kebutuhan pokok untuk masyarakat. Hal ini terkait dengan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu saat mengikuti rakornas Forkopimda se-Indonesia di Sentul Bogor. Saya bersama PJ Bupati Aceh Besar dan unsur Forkopimda langsung meninjau Pasar Induk Lambaro ini. Hal ini juga terkait dengan instruksi dari Presiden kepada Kepala Daerah untuk mengendalikan inflasi di wilayah kerja masing-masing, ujar Ahmad Marzuki. Sementara itu PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menambahkan, Pasar Induk Lambaro merupakan pasar terbesar dan terramai di Kabupaten Aceh Besar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat. Kegiatan peninjauan pasar ini antara lain bertujuan mengendalikan inflasi, memastikan ketersediaan barang dan terkendalinya harga sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat. Iswanto menambahkan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan selalu komit untuk mengantisipasi inflasi, meningkatkan ekonomi masyarakat, serta memberikan penguatan daya beli. Langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti mengadakan pasar murah, pasar pangan maupun peninjauan pasar seperti yang dilakukan di pasar Induk Lambaro ini. Terang PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto.